Sampai jumpa lagi Ya, bongkar lagi. Ini overpass nanti akan mensupport pertama untuk pelancaran lalu lintas. Tapi kalau selesai ya, sebelum selesai pas pembangunan overpass ini tentunya bukan memperlancar. Tentunya ada sedikit pengalian arus nantinya, ada sedikit penutupan pengecilan jalan. Berarti mudah-mudahan setelah selesai akan memperlancar arus hal lintas. Dan juga mensupport dari target dari TOD yang ada dari stasiun. Nanti juga bisa langsung menggunakan bis. Nanti BRT kita akan kita tambah juga. Terima kasih dari Kementerian Perhubungan. Kita dapat bantuan dari 1,9 triliun untuk penambahan dari BRT. Nanti penambahan stasiunnya juga, pembuatan depo dan penambahan kursusnya juga. Nah ini yang kita, kenapa ini dibuat itu saat itu jantung itu. Target berapa bulan Pak Wali? Target maksud pengerjaan 15 bulan. Di kontraknya 15 bulan. Awal pengerjaan kapan Pak Wali? Awal pengerjaan? Ini bulan ini sudah. Pak untuk panjangnya sendiri berapa sama biayanya berapa? Panjangnya 200 lebih ya? 231 meter. Lebarnya tadi kemasalahnya 12 meter lebih lebarnya. Di atas itu ada 3 row jalan. Tapi 1 row-nya nanti dipergunakan untuk drop-off penggunaan stasiun. Jadi aksesnya nanti kita sudah diskusi dengan KAI. Nanti drop-off-nya bisa di atas. Mirip-mirip Terminal 3. Ya, cengkareng lah. Lebih seperti itu. Biayanya berapa ini? 67 ya? 67 miliar. Dari APBD Kota Medan? APBD Kota Medan. Pak Wali, terkait BRT ini Pak Wali, apakah dibangun di sini juga Pak Wali? Di arti nanti ada stasiunnya juga di sini. Dan di depan nanti di antara lapangan Merdeka sama... Pantai Lepas apa aja deh? Aston? Pernah Ston lah kita. City Hall. City Hall. Sekitaran situ nanti akan dibangun satu halte. Tapi untuk posisi tepatnya lagi kita diskusikan. Karena biar tidak menutupi juga fungsi lapangan Merdeka dan estetika dari lapangan Merdeka. Apakah dimajuin atau dimundurin nanti sedang kita diskusikan. Pak Wali kan ini pertimbangan kita untuk mengurangi macetan ya Pak Wali. Nah macetan biasanya kan terjadi di Simpang Paja Ikan ini Pak Wali. Apa yang menjadikan pengaruhnya ke sini gitu? Ya ini biasanya kita lihat di sini. Itu ada crossingan yang dari kiri mau ke kanan, dari kanan mau ke kiri biasa ditumpuk di situ. Nah ini nanti setelah ini jadi, yang mau lurus ke Paja Ikan wajib naik dari perpas. Jadi yang dari bawah itu tidak bisa masuk lagi ke Paja Ikan. Dan nanti setelah selesai pembangunan dari Kesawan, aksesnya sekarang masih banyak yang ditutup ya. Nanti juga bisa masuk-masuk ke area di sana. Tentunya semua terintegrasi, bukan yang ini kita bangun tanpa memikirkan pembangunan yang di sana, yang di sana tanpa memikirkan yang di sini. Target siapnya secepat-cepatnya, pasti kalau kontraknya 15 bulan, tapi kalau cepat lebih bagus, tapi kualitasnya juga harus bagus, jangan cepat tapi kualitasnya malah buruk. Bungkar lagi, ini overpass, nanti akan mensupport pertama untuk pelancaran lalu lintas. Tapi kalau selesai ya, sebelum selesai pas pembangunan overpass ini tentunya bukan memperlancar, tentunya ada sedikit pengalian arus nantinya, ada sedikit penutupan pengecilan jalan, maka nanti mudah-mudahan setelah selesai akan memperlancar arus awal lintas dan juga mensupport dari target dari... Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.